Namun, ada perbedaan antara ideal dan kenyataan. Dia telah meremehkan kincuan. Dia terlalu percaya diri pada tubuhnya, atau lebih tepatnya, pada tubuh klan mayat hidup. Dia tidak menyangka bahwa serangan kincuan benar-benar mengenai Yin dan Yang. Awalnya, sudah ada perbedaan besar antara Dea Qi dan Life Qi di tubuhnya. Sebelumnya, dia dipukuli sampai mati dengan cara ini. Kali ini, dengan bantuan Earth Spirit Parul, dia telah pulih sedikit. Namun, kali ini, sembilan langkah menentang surga kincuan, menyerang Yin dan Yang, hampir menyebabkan jiwa pihak lain terpencar. Pihak lain sepertinya menyadari sesuatu, tetapi dia tampaknya tidak terlalu peduli karena dia benar-benar tidak menyadari kengerian memukul Yin dan Yang. Mungkin karena dia belum sepenuhnya terintegrasi, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai undet yang sebenarnya. Dia hanya memiliki tubuh klan mayat hidup, tapi dia tidak bisa mengendalikan esensi sebenarnya dari klan mayat hidup. Selain itu, klan undet yang dia tempati adalah kultivasi yang ekstrim. Ini adalah tragedi terbesarnya. Dia merasa tubuhnya kesakitan, tetapi dia mengira itu karena dia baru saja menempati tubuh klan mayat hidup dan belum sepenuhnya mengintegrasikannya. Kincuan juga memahami ini, jadi dia segera menindak lanjuti dengan serangan lanjutan. Dia ingin mengambil inisiatif karena hanya dengan cara ini dia bisa membunuh pihak lain. Kalau tidak, begitu pihak lain menyadari kuncinya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Pihak lain merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Dia hanya tahu bahwa dia harus menghindari serangan pemuda ini. Roh mati, tidak bisa tenang. Segala sesuatu yang semula indah seakan telah berubah. Dia ingin meninggalkan tempat ini. Dia juga tahu bahwa dia belum sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh klan mayat hidup, tetapi ketika dia ingin pergi, dia menemukan bahwa dia tidak bisa. Kali ini, dia panik, benar-benar panik. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan tubuh klan mayat hidup, jadi dia tidak bisa mati di sini. Kincuan sekarang terus menyerang, memukul yin dan yang sedikit demi sedikit. Roh mati hanya merasa bahwa tubuhnya semakin kesakitan, dan tubuhnya sepertinya mulai kaku. Ketidaknyamanan benar-benar datang dari jiwa. Namun, dia tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapi situasi di depannya, dan dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Kincuan sedikit lega. Dia bisa melihat distribusi deat ki dan life ki di tubuh pihak lain, jadi dia juga tahu bahwa vitalitas pihak lain telah mencapai titik kritis. Selama dia memukulnya beberapa kali lagi, dia bisa mengakhiri pertempuran. Mati. Tiba-tiba, dia menyerang Kincuan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan. Ini adalah bayangan yang sebenarnya, karena dia benar-benar melepaskan diri dari mayat undet. Tindakan ini menyebabkan Kincuan ditarik kembali, tetapi dia secara naluriah mengangkat tangannya. Buddha membantai semua segel makhluk. Ini adalah eksistensi yang bisa menahan kejahatan. Hantu ini adalah kondensasi energi vital dan energi kematian. Itu bisa dianggap semacam kejahatan. Ledakan. Kincuan dipukul, tetapi Buddha Sluttering All Lifestyle miliknya telah dieksekusi. Cahaya kemasan menyala. Efek dari undiing medalion muncul. Kincuan terkejut. Dia tidak tahu kemampuan apa yang digunakan lawannya, tapi itu cukup untuk membuat jimat kekebalan kematian Kincuan berlaku. Kartu Truf lawan pada prinsipnya mampu membunuh. Ledakan. Pada saat ini, segel Buddha pembantaian semua makhluk mencapai targetnya. Itu seperti sinar matahari bertabrakan dengan busuk. Cici. Ceritan yang mengental darah terdengar. Kincuan melambaikan tangannya dan memegang mayat laki-laki ras undet. Roh undet sedang gila-gilaan, tapi dia tampaknya sangat takut pada Kincuan. Tubuh Kincuan memancarkan cahaya kemasan redup. Ini adalah cahaya para dewa dan Buddha. Ketika roh undet melihat cahaya kemasan, itu seperti orang normal yang melihat hantu. Dia akan ketakutan setengah mati dan tidak perlu menyerang sama sekali. 4. Mutiara roh bumi jatuh ke tanah dan roh mayat hidup menghilang. Kincuan duduk di tanah dan menghela nafas lega. Dia akhirnya menang. Dia mengambil earth spirit pearl. Ini adalah barang bagus, harta karun. Kincuan tidak ingin membohongi orang lain, jadi dia langsung mengenalinya. Secara alami, dia menginginkannya. Ini adalah item yang bagus dan bisa meningkatkan kekuatan tempurnya. Setelah mengenali mutiara roh bumi, kekuatannya mencapai puncak alam surgawi tahap 8 dan dia bisa menghadapi kesengsaraan hidup dan mati. Sepertinya kesengsaraan ini sangat penting. Lagi pula, earth spirit pearl tidak melepaskan Kincuan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kesengsaraan hidup dan mati tidak sederhana. Earth spirit pearl sangat meningkatkan kekuatan Kincuan dan dia merasa sangat berbeda. Ini adalah lompatan besar dalam kualitas, terutama setelah dia diakui sebagai tuannya. Garis keturunannya terhubung dan dia merasa sangat solid. Dia sudah lama tidak merasakan itu. Tidak heran orang menyukai harta, terutama harta pamungkas. Harta karun pamungkas yang cocok akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi seseorang. Setelah melepas tabu pearl, Kincuan berjalan keluar. Jun Wu Shuang menguliahi Kincuan agar Kincuan tidak sembrono di masa depan. Mereka melihat betapa berbahayanya itu sekarang, terutama ketika dia menggunakan undiing talismen. Meskipun Kincuan sedikit impulsif, hatinya masih sangat jelas bahwa dia tidak akan benar-benar impulsif. Itu sama kali ini, dia sebenarnya memiliki kepercayaan diri di dalam hatinya. Aku menggunakan earth spirit pearl, jadi aku tidak akan berdiri dalam upacara denganmu. Kincuan tersenyum. Meskipun Kincuan tidak ingin berdiri dalam upacara bersama mereka, dia tetap harus mengatakannya. Lagi pula, orang-orang di sini memiliki hubungan dekat dengan Kincuan. Apa yang kamu bicarakan? Benda itu milikmu. Jun Wu Shuang tersenyum. Yang lain tersenyum dan mengganti topik. Mereka tidak ingin memikirkan hal ini. Masalah Sun Manor telah berakhir dan harta karun itu ada di tangan mereka. Beberapa dari mereka bersiap untuk pergi. Karena dia telah mengambil keputusan, dia hanya menggunakan susunan teleportasi di sini dan langsung berteleportasi. Meskipun mereka berteleportasi, mereka tidak berada di Taiyuan. Mereka baru saja berada di Foundation City, kota terbesar di area ini. Kota Awan Surgawi. Ini adalah kota yang istimewa. Ini adalah kota yang melambangkan kekuatan. Itu adalah kota raksasa. Orang-orang dengan kekuatan semua akan datang ke sini. Oleh karena itu, Immortal Cloud City tanpa sadar telah menjadi pusat kota di daerah ini. Statusnya tak tertandingi. Itu adalah kota yang ramai dengan segala macam orang. Untungnya, tempat ini cukup besar dan ada lebih banyak orang. Kincuan bersiap untuk menetap di sini dan menemukan tempat untuk menerobos ke tingkat 9 alam surgawi. Mereka berlima tidak memiliki tujuan yang jelas. Kincuan dan Jun Wushuang akan pergi ke domen dewa dalam jangka panjang, jadi mereka tidak punya tujuan. Ada pun Changlan, Mingyue, dan Suanyuan Suan, mereka bebas dan tidak punya tujuan. Mereka hanya ingin mengikuti Kincuan. Ada banyak kekuatan di Celestial Cloud City. Sekte Surgawi, Sekte Setan, Sekte Setan, Sekte, Keluarga Aristokrat, Del. Kekuatan ini memiliki kam mereka sendiri dan beberapa bersekutu melalui pernikahan. Ada juga Kuil Wargot di sini, tetapi Kincuan tidak memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap Kuil Wargot. Kincuan dulunya berasal dari Kuil Wargot, sedangkan Changlan berasal dari Sekte Iblis. Keduanya ditakdirkan untuk menjadi musuh, tetapi mereka akhirnya menyelesaikan keluhan mereka. Changlan menghela nafas setiap kali dia memikirkannya. Pada akhirnya, mereka menjadi sahabat, sahabat sejati, dan saudara. 1712. Mereka berlima membeli sebuah manor di bagian tersibuk dari Celestial Cloud City. Karena mereka tidak kekurangan uang dan tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal, mereka merasa lebih baik membelinya. Kota Awan Surgawi yang ramai adalah ibu kota dan pusat dari area ini. Mereka menyibukkan diri sampai langit menjadi gelap, dan akhirnya mereka menemukan tempat tinggal. Ayo pergi dan lihat pemandangan malam Celestial Cloud City dan Pasar Malam, saran Kincuan sambil tersenyum. Yang lain tentu saja senang untuk keluar dan melihat-lihat. Mereka berlima berjalan keluar dan berjalan di sepanjang jalan yang ramai. Langit benar-benar gelap, dan bulan terang di langit sangat terang seperti piring perak besar. Cahaya bulan yang terang menyinari, membuat dunia terlihat lebih indah. Ada dua baris batu ringan, bunga, dan pepohonan di kedua sisinya, menerangi seluruh kota Awan Langit. Jalanan ramai dengan orang-orang, tetapi kebanyakan dari mereka sangat santai. Ada juga banyak yang terlihat terburu-buru, mungkin untuk melakukan beberapa misi. Kincuan tanpa sadar memikirkan Yu Luoxing. Jika dia ada di sini, dia akan berada di sisinya sekarang. Dia pasti akan sangat senang. Namun, dia hanya bisa memikirkan hal-hal ini sekarang. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya di Nine Heavens Mystic Lady Srin. Apakah dia bertemu Chusi, King Zhu, dan Tantai Huangqing? Apakah mereka berhubungan baik? Serikat Jimat. Kincuan tertegun. Bukannya dia ingin melihatnya, tapi gedung ini terlalu menyelaukan. Bisa dikatakan sebagai landmark tempat ini. Itu luar biasa, terang-benderang, dan ada arus orang yang tak ada habisnya di depan pintu. Kincuan sendiri adalah ahli Jimat, jadi dia tidak melakukan apa-apa dan menyarankan untuk masuk ke dalam untuk melihatnya. Yang lain secara alami tidak keberatan. Lagipula mereka tidak ada hubungannya. Begitu besar. Ola talismen guild sangat besar, dan ada banyak orang di dalamnya. Ada juga banyak petugas wanita berseragam yang menerima beberapa orang khusus, seperti para ahli dan orang-orang dari keluarga besar. Orang-orang ini akan menerima perlakuan khusus ketika mereka datang. Kincuan dan yang lainnya tidak menerima perlakuan seperti itu. Mereka sudah lama berada di dalam, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Ini normal. Dengan begitu banyak orang, akan aneh jika ada seseorang yang memperhatikan mereka. Tiba-tiba, Kincuan melihat sosok dan merasa sedikit bersemangat. Karena sosok ini menyelaukan seperti bulan terang di langit di antara banyak orang di aula, dan ada seseorang di persekutuan Jimat yang menerima mereka, Kincuan secara alami melihatnya. Seolah merasakan sesuatu, pihak lain memandang Kincuan. Kincuan tersenyum. Alisnya seperti gunung yang jauh, dan matanya seperti bulan yang mengalir di langit berbintang, gemerlap namun lembut. Bibirnya yang seksi tak terlukiskan anggun dan indah, dan gigi seputih saljunya tak bernoda. Sosoknya ramping, dan dia memancarkan aura surgawi yang mencengangkan. Dia seperti seorang dewi yang turun dari langit berbintang yang luas. Auranya jernih dan anggun, dan kebangsawanan tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Raja Iblis. Bukankah dia pergi ke Divine Chult Divine Hall? Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah Aula Suci Sekte Iblis berada di wilayah abadi, di kota awan surgawi ini? Raja Iblis membeku saat melihat Kincuan, tapi dia langsung mengungkapkan senyum bahagia. Banyak orang memandang Raja Iblis dan benar-benar lulu oleh senyumnya. Namun, mereka segera melihat wanita seperti peri itu berjalan menuju Kincuan. Dia tampak sedikit bersemangat dan langsung memeluk Kincuan. Kamu datang untuk menemukanku. Apakah kuil suci Sekte Jahat ada di sini? Kincuan tertegun. Kamu tidak datang untuk menemukanku. Raja Iblis terus tersenyum. Aku di sini untuk menemukanmu sekarang. Kincuan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Selain itu, apakah hubungan mereka harus seperti ini? Raja Iblis adalah wanitanya, dan dia mengandung darah dan dagingnya. Hanya saja dia masih belum bisa melihatnya sekarang. Kincuan memeluknya dengan mendesak. Dia merindukannya, dia pasti merindukannya. Ya, kuil suci kultus Jahat ada di sini. Mereka adalah temanmu. Raja Iblis tersenyum. Kincuan memperkenalkan Jun Wushuang dan yang lainnya kepada Raja Iblis, dan sebaliknya. Mingyue sedikit terkejut. Ini adalah wanita kedua yang dia lihat yang lebih cantik darinya. Yang pertama adalah Yu Luoxing. Kedua wanita ini sama-sama terkait dengan Kincuan. Dan mereka adalah hubungan yang paling intim. Ekspresi Jun Wushuang sedikit berubah, tapi dia dengan cepat kembali normal. Ada juga kuil suci sekte jahat di sini. Jun Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan segera menangkap beberapa informasi dari kata-kata Jun Wushuang, dan dia juga melihat perubahan ekspresi Jun Wushuang. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Ya, kuil suci kultus jahat ada di sini. Apakah Tuan Jun mendengar bahwa ada kuil suci kultus jahat lainnya? Raja Iblis bertanya. Jun Wushuang menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin tahu. Adik laki-lakiku sangat beruntung. Nona itu abadi. Kincuan melihat sekeliling saat ini, ayo pergi, ayo cari tempat duduk. Terlalu berantakan di sini. Beberapa dari mereka keluar dari talismen hall dan menemukan sebuah kamar di kedai teh. Apakah kakak perempuan di sini baik-baik saja? Kincuan bertanya. Kincuan suka memanggil kakak perempuannya. Raja Iblis tersenyum, tidak apa-apa. Sama saja dimanapun seseorang berada. Dia tersenyum, senyumnya seperti bunga. Namun, Kincuan merasa sedikit tertahan di hatinya. Namun, dia tetap mempertahankan senyuman di wajahnya, siapa bilang kamu sendirian. Bukankah kamu masih memiliki aku dan anak kita? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bahkan tidak berpikir untuk datang menemuiku. Raja Iblis memandang Kincuan. Aku memikirkanmu, kata Kincuan. Aku tidak percaya, Raja Iblis berkata. Di kedai teh, Kincuan dan Raja Iblis berbagi meja, sementara yang lain berbagi meja. Begitu mereka bertemu, mereka secara alami tahu bahwa Kincuan dan Raja Iblis ingin mengatakan sesuatu. Sebenarnya, mereka berdua adalah orang terdekat. Namun, sepertinya ada penghalang yang tak terlukiskan di antara mereka berdua. Sebenarnya, penghalang ini sebagian besar disebabkan oleh Raja Iblis. Juga, ketika Kincuan pertama kali bertemu dengannya, meskipun Kincuan menyelamatkannya, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Juga, dia telah terperangkap di sana selama seratus tahun. Meski usia bukanlah masalah antara seniman bela diri, perasaan sangat penting. Karena saat keduanya bertemu. Seorang pemuda yang tidak berpengalaman, Raja Iblis yang tiada taranya. Meski keduanya perlahan semakin dekat, dan situasi di awal tidak ada, terkadang perasaan tidak bisa diubah. Bahkan jika mereka menjadi kerabat dekat. Dia tahu bahwa Kincuan menyukainya, sangat mencintainya, tetapi masih ada perasaan khusus di hatinya, meskipun pemisahan antara mereka berdua menjadi semakin intens. Kincuan, aku sebenarnya sudah banyak memikirkannya. Aku akui bahwa kamu sangat penting bagiku, tetapi bagimu, aku tidak bisa disingkirkan. Raja Iblis menatapnya. Kincuan menggelengkan kepalanya dan memegang tangannya dengan erat. Mungkin inilah perubahan pada wanita hamil, karena di masa lalu dia tidak akan memiliki emosi seperti itu. Kamu adalah bayi besarku, dan kamu memiliki bayi kecilku di perutmu. Kamu bajingan. Raja Iblis memelototinya dengan kesal, tapi dia tidak berjuang bebas, membiarkannya memeluknya. Memegang tangannya baik-baik saja, tetapi tangan Kincuan tidak jujur, menyebabkan wajah Raja Iblis sedikit memerah. Dia ingin berjuang, tetapi Kincuan tidak memberinya kesempatan. Dia memegang tangannya begitu erat sehingga dia bahkan tidak bisa menariknya. Apalagi hubungan keduanya adalah hubungan keluarga, suami-istri, jadi wajar saja ini bukan apa-apa. Namun, ini bukan rumahnya, jadi Raja Iblis sangat pemalu. 1713. Melihat dia sedikit pemalu, sedikit marah, tapi juga tidak marah, Kincuan tertawa senang. Jangan tertawa, Raja Iblis dengan marah menatap Kincuan. Kamu sangat mirip dengan keponakanku, kata Kincuan dengan sangat serius. Omong kosong. Oh, benar, kenapa kamu ada di sini? Raja Iblis penasaran bertanya. Ambisi saya adalah menjelajahi seluruh benua, dan kebetulan saya datang ke sini, kata Kincuan. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan katakan. Alasan ini terlalu buruk, kata Raja Iblis. Baik, tempat ini membuatku selangkah lebih dekat dengan wanitaku, kata Kincuan. Raja Iblis tersipu, siapa wanitamu? Kincuan membeku, lalu tersenyum. Kamu akan menjadi ibu dari anakku, jadi menurutmu aku ini wanita siapa? Kamu memakanku bersih, jadi kamu tidak bisa tidak bertanggung jawab, kata Kincuan. Pergi mati, kamu bajingan besar. Mengatakan ini, wajahnya memerah. Bajingan ini mengatakan segalanya. Dia tidak bisa tidak memikirkan masa lalu, adegan dia dicium olehnya, dan bagaimana dia menyelamatkannya dari penjara selama seratus tahun. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana perasaannya ketika dia melihatnya. Sebenarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa melarikan diri. Bahkan ketika dia melihat Kincuan masuk, dia hanya merasa bahwa dengan seorang pendamping, mungkin dia tidak akan begitu kesepian. Setidaknya dengan seseorang untuk diajak bicara, sisa waktu akan relatif lebih mudah. Karena itu, dia sangat bahagia pada saat itu, tetapi dia tidak menyangka pemuda ini menjadi begitu luar biasa sehingga dia benar-benar menghancurkan susunan yang hebat itu. Kincuan tidak berkata apa-apa lagi, hanya tersenyum padanya. Kehangatan di matanya menyebabkan Raja Iblis bergoyang. Ini karena dia hanya bisa menerima tatapan Kincuan, dan tidak ada orang lain yang berhak memberinya tatapan seperti itu. Apalagi jika itu orang lain, dia akan merasa sangat jijik. Tapi Kincuan hanya memberinya kehangatan dan keintiman yang tak terlukiskan. Bagaimanapun, dia selalu sendirian, dan hanya Kincuan yang bisa membuatnya menurunkan semua kewaspadaan dan bebannya. Di depannya, dia sangat santai, benar-benar santai. Dipandang oleh Kincuan seperti ini, dia merasa agak sulit untuk menolak. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa dia adalah seorang wanita. Secara alami, dia juga akan memikirkan mereka berdua bersama, terutama setelah mereka memutuskan hubungan mereka. Memikirkan pesona dan kelembutan mereka berdua, dia secara alami akan tersipu. Kincuan secara alami melihatnya dan memikirkan sesuatu, jadi dia tersenyum bahagia. Pak, kamu masih mencari. Raja Iblis dengan ringan mengetuk dahi Kincuan. Namun, dia sedikit menundukkan kepalanya. Seluruh lehernya merah. Dia senang berada di sisinya. Dia sangat bahagia. Dia benar-benar bahagia dari lubuk hatinya. Ceritakan tentang kuil sekte Iblis. Kata Kincuan. Raja Iblis berpikir sejenak dan berkata, kuil suci sekte Iblis adalah tingkat yang lebih tinggi dari sekte Iblis, tetapi lebih heterogen. Terus terang, itu adalah sekte besar. Tidak bisa dikatakan baik atau jahat, tetapi mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Kincuan mengerti bahwa tidak peduli kekuatan macam apa itu, kecuali itu adalah keberadaan yang sangat jahat, kebanyakan dari mereka tidak baik atau buruk. Hanya ada sudut pandang dan kam. Terlebih lagi, istana suci sekte Iblis memiliki kata, istana suci, di dalamnya. Keduanya berbicara tentang beberapa kekuatan di daerah ini. Jika mereka tidak berbicara, mereka tidak akan tahu. Tapi setelah membicarakannya, Kincuan juga terkejut. Kedalaman domain abadi sedikit tak terbayangkan. Meskipun domain abadi tidak sekuat domain ilahi yang legendaris, itu sama sekali berbeda dari enam domain sebelumnya. Setelah alam abadi adalah alam yang mulia, dan setelah alam yang mulia adalah alam raja. Dan immortal domain tidak hanya memiliki venerable realm dan monarch realm, tetapi bahkan ada keberadaan yang lebih mengerikan. Sulit membayangkan seberapa dalam perairan domain abadi itu. Misalnya, pria dari klan kematian yang mereka temui. Tempat ini benar-benar dipenuhi puluhan ribu klan. Tidak perlu meributkan apapun yang ditemui di sini. Datang ke sini, seseorang masih harus menemukan kekuatan besar untuk diandalkan. Dan kuil sekte Iblis adalah salah satunya. Kincuan tersenyum pahit. Saat itu, dia membiarkan orang-orang dari sekte Iblis bergabung dengan kuil Dewa Perang. Sekarang, dia sedang mencari pewaris Dewa Perang untuk bergabung dengan sekte Iblis. Namun, seiring berjalannya waktu, dia perlahan akan menemukan bahwa hubungan antara sekte Iblis dan kuil benar-benar terlalu rumit. Dengan visi dan pengalaman Kincuan saat ini, dia masih tidak tahu apa sebenarnya yang mereka perjuangkan. Kincuan memandang Jun Wushuang dan bertanya, apakah kita ingin bergabung dengan kuil sekte Iblis? Mata Jun Wushuang menjadi semakin rumit. Dia memandang Kincuan dan tidak tahu bagaimana menjawab sejenak. Kincuan sepertinya mengerti sesuatu saat melihat ekspresi Jun Wushuang lagi. Dia memikirkannya dan tersenyum. Kakak, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Tidak apa-apa. Apa kamu yakin? Jun Wushuang bertanya lagi. Meskipun dia tahu bahwa bertanya pada kesempatan seperti itu akan menempatkan Kincuan pada posisi yang sulit, dia berpikir bahwa Kincuan telah mengambil inisiatif untuk mengatakannya sebelumnya, jadi tidak apa-apa. Kincuan tersenyum. Tentu saja aku yakin. Dia menganggup dan berkata, saya tahu bahwa ada kuil sekte setan di wilayah ilahi, dan kuil sekte setan memiliki musuh besar. Jun Wushuang memandang Kincuan karena dia tidak perlu mengatakan apapun. Dia merasa Kincuan harus tahu. Namun, Kincuan tahu bahwa musuh terbesar dari kuil sekte iblis seharusnya adalah kuil wanita misterius dari sembilan surga. Hal melodramatis ini benar-benar melodramatis. Ini karena Kincuan memikirkan hal lain. Dengan bakat Raja Iblis, cepat atau lambat dia akan mencapai wilayah ilahi. Takdirnya seharusnya adalah kuil sekte iblis. Jika hari itu tiba, bukankah wanitanya yang harus bertarung? Adegan ini benar-benar tak terbayangkan. Raja Iblis tertegun, apakah kamu mengatakan bahwa ada kuil sekte iblis lain di tempat lain? Namun, dia pintar dan merasa bahwa dia seharusnya tidak terlalu terkejut jika ada kuil sekte iblis di luar. Masalahnya adalah kuil sekte iblis memiliki musuh besar di wilayah ilahi. Dia memikirkannya. Meskipun dia tidak tahu persis apa itu, dia pasti tahu bahwa musuh terbesar kuil sekte iblis memiliki hubungan dekat dengan Kincuan. Oleh karena itu, dia tersenyum dan menatap Kincuan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa jika Kincuan ingin mengatakannya, dia akan mengatakannya. Jika dia tidak ingin mengatakannya, mengapa dia memaksanya? Kincuan tersenyum, jika suatu hari, demi takdirmu, maukah kau menyerangku? Raja Iblis berkata, tidak peduli apapun, aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu, secara langsung atau tidak langsung. Kincuan tersenyum, kakak yang baik, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyakiti dirimu sendiri. Raja Iblis tersenyum, Oke, satu-satunya orang di dunia ini yang bisa membuatku menyerahkan segalanya adalah kamu, jadi situasi yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Kincuan merasa sedikit bermasalah. Para wanitanya berada di kam yang berbeda, dan dia merasa bahwa mereka mungkin akan benar-benar bertemu di masa depan. Lalu apa yang akan terjadi? Apa yang akan dia lakukan jika dia terjebak di tengah? Wanita Kincuan sangat dekat satu sama lain, tetapi kebanyakan dari mereka bahkan tidak mengenal satu sama lain. Bahkan Kincuan tidak yakin apa yang akan dia lakukan di masa depan. Dia percaya diri pada wanita, tetapi seiring berjalannya waktu, ayah dan anak akan saling menyakiti. Ini juga mengapa Kincuan bertanya tentang masa depan. 1714 Setelah memikirkannya, Kincuan santai. Selama dia memiliki kekuatan, skenario terburuknya adalah dia akan dihukum sesuai dengan aturan keluarga. Prasyaratnya adalah dia memiliki kekuatan. Jangan khawatir, kata Raja Iblis dengan lembut. Kincuan tersenyum. Aku tidak khawatir. Baiklah, mari kita kembali ke topik. Kita perlu mencari pohon besar untuk bersandar. Menurutmu pohon mana yang harus kita cari? Jun Wushuang tersenyum dan berkata, Kamu yang memutuskan. Awalnya, Kincuan merasa bahwa karena Jun Wushuang berasal dari alam dewa, dia seharusnya bisa menyapu alam abadi tanpa hambatan. Tapi sekarang, dia tahu bahwa pemikirannya terlalu sederhana. Alam abadi bukanlah dunia besar yang dapat disapu oleh siapapun dari alam dewa. Bahkan jika karakter tingkat puncak dari alam dewa datang, itu tetap tidak mungkin. Wilayah abadi lebih rendah dari wilayah dewa, tetapi jarak di antara mereka tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mari kita begini, seniman bela diri top dari wilayah abadi dan wilayah dewa mungkin bisa bertarung imbang. Kincuan memandang Raja Iblis dan tersenyum, Saudari yang baik, apakah nyaman bagi kita untuk bergabung dengan kuil ilahi kultus iblis? Raja Iblis tersenyum. Saya adalah salah satu dari sembilan aulah sekte iblis. Mengapa Anda tidak bergabung dengan aulah saya? Itu untuk yang terbaik. Mari ikuti petunjuk pria itu. Mulai sekarang, suamimu akan mengikutimu. Kamu harus melindungiku. Raja Iblis dengan marah memutar matanya ke arah Kincuan. Kincuan tidak berharap Raja Iblis melakukannya dengan sangat baik, benar-benar mencapai posisi ini. Ini adalah aulah suci dari sekte iblis. Melalui Jun Wushuang, Kin Wen Tian tahu betapa kuatnya sekte ini. Itu pasti salah satu kekuatan hegemonik di alam abadi. Dalam sekte sebesar itu, Raja Iblis mampu menjadi kepala istana dari salah satu dari sembilan balai. Dia juga sangat terkenal di dunia ini. Kelompok itu menuju ke aulah suci sekte iblis. Ada banyak gunung di Celestial Cloud City, dan Celestial Cloud City sangat besar. Tempat paling terkenal di kota Awan Surgawi adalah Gunung Awan Surgawi. Gunung-gunung itu tinggi dan megah. Berdiri di puncak gunung, orang bisa melihat awan di sekitar mereka. Sekte dan klan yang kuat akan mendirikan sekte mereka di Gunung Awan Abadi, dan kota Awan Abadi adalah tempat berkumpulnya yang kuat. Itu bisa dianggap sebagai miniatur kecil dari alam surgawi, dan juga medan perang kecil di alam surgawi. Istana suci sekte iblis itu megah dan gerbang gunung itu bermartabat. Istana kuno di puncak gunung benar-benar memancarkan perasaan menembus langit. Bahkan awan putih ada di bawah kaki seseorang. Berdiri di Gunung Awan Abadi ini dan melihat ke bawah kepegunungan dan sungai di kejauhan, melihat langit biru yang luas dan awan putih di kejauhan, orang akan merasakan betapa kecilnya seseorang saat ini. Kincuan memandangi orang-orang dari istana suci sekte iblis. Sekilas, tidak ada satupun pewaris finselestial. Kalau dipikir-pikir, pewaris finselestial hanyalah sejenis dimendau. Apa yang dianggap sebagai iblis? Sekte setan, kuil suci. Kincuan tampaknya telah memahami sesuatu. Apa yang baik dan apa yang jahat. Tidak ada yang mutlak antara yang baik dan yang jahat. Orang munafik, binatang buas dalam wujud manusia, ada banyak orang seperti itu. Mereka semua adalah orang baik di luar. Nyatanya, pandangannya di masa lalu masih terlalu sempit, dan dia terlalu berpikiran sempit dalam mendefinisikan baik dan jahat sebagai baik dan buruk. Tidak ada orang di sini yang terlihat seperti orang jahat. Bahkan, mereka terlihat lebih baik daripada orang baik. Selain itu, Kincuan tahu bahwa Raja Iblis ada di sini, yang cukup untuk membuktikan sesuatu. Jika tempat ini benar-benar kotor, dia tidak akan ada di sini. Padahal, itu masih tentang sudut pandang dan kepentingan. Kincuan dan yang lainnya bergabung dengan Istana Suci Sekte Iblis dengan sikap rendah hati. Ini juga yang diminta Kincuan. Padahal, itu untuk mendapatkan identitas. Lagipula, seorang seniman bela diri dari Sekte besar benar-benar berbeda dari seorang seniman bela diri yang tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Terkadang, identitas ini dibutuhkan. Tidak perlu bagi para ahli Sekte untuk mengambil tindakan. Dengan identitas ini, Anda bisa membunuh lawan Anda. Jika Anda tidak memiliki identitas, Anda tidak akan memiliki akhir yang baik jika Anda melukai lawan, apalagi membunuh. Sederhananya, ini adalah jenis kekuatan pinjaman. Dengan identitas Istana Suci Sekte Iblis, Kincuan kemudian mengetahui nama Istana Suci Raja Iblis. Istana Suci Sejati Ada total sembilan Istana Suci di Sekte Iblis, dan ini adalah satu-satunya dengan kata suci, di dalamnya. Istana Suci Sejati juga yang memiliki wanita terbanyak. Itu memiliki status khusus, tetapi relatif lebih lemah. Ada banyak orang di Istana Suci Sekte Iblis. Istana Suci Sejati memiliki lebih sedikit orang, tetapi masih memiliki lebih dari seribu orang. Ketika sebuah Sekte besar mencapai level tertentu, pasti akan ada banyak orang. Namun, itu juga memiliki skala tertentu. Ini karena dukungan sebenarnya dari Sekte Besar bukan hanya jumlah orang. Namun demikian, Istana Suci Sekte Iblis memiliki puluhan ribu orang, dan mereka pasti ahli. Ini adalah dasar dari sebuah Sekte Besar. Raja Iblis adalah master hall dari Istana Suci Sejati. Di bawahnya adalah wakil Master Aula dan sepuluh tetua. Sebenarnya, hall master sangat bebas. Sebagian besar urusan dikelola oleh deputi hall masters. Jika ada sesuatu, mereka akan mencari tetua. Setelah berganti pakaian dari Istana Suci Sekte Iblis, Raja Iblis membawa mereka berkeliling. Pakaian Istana Suci Sekte Iblis berwarna hitam, jenis yang hitam pekat. Setelah kincuan mengubahnya, dua ler rambut putihnya tampak lebih seperti darah. Dia sangat anggun sehingga orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Raja Iblis tertegun juga. Dia menatap kincuan dengan bingung. Kakak yang baik, tatapanmu sangat menakutkan. Kamu ingin memakanku? Kincuan tersenyum main-main. Suaranya sangat lembut, dan dia berbisik ke telinga Raja Iblis. Raja Iblis gemetar sedikit. Kamu ingin mati? Bajingan. Dengan itu, dia berjalan maju. Di mana saya tidur malam ini. Tempat Anda, atau Anda datang ke tempat saya. Kincuan terkekeh dan mengikuti. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Raja Iblis mengulurkan tangan dan mengetuk kepala kincuan. Aksinya intim, dan ada sedikit kehangatan di sekitarnya. Kincuan sangat menyukai perasaan ini. Itu adalah pengalaman yang langka. Hanya kincuan yang bisa berbicara omong kosong seperti ini. Raja Iblis tampak marah, tapi dia merasa hangat di dalam. Dia sudah lama tidak merasakan hal ini. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Salam, Tuan Balai. Salam, Tuan Balai. Sepanjang jalan, banyak orang akan menyapa Raja Iblis, dan dia akan mengangguk. Tuan Aula. Kali ini, seorang pria muda yang menyapanya. Dia tampak sangat muda dan tampan. Dia mengeluarkan getaran dingin dan arogan, tapi ada sedikit kehangatan di matanya saat dia melihat Raja Iblis. Kincuan dengan cepat menangkap triknya. Raja Iblis tersenyum. Kincuan, ini Wakil Ketua Balai Gaoleng. Dia kemudian menunjuk ke Kincuan dan berkata, mereka adalah pendatang baru di Kuil Ilahi Sejati, dan mereka juga teman saya. Gaoleng memandang Kincuan. Sebelumnya, dia telah melihat sedikit keintiman antara Kincuan dan Raja Iblis, terutama sorot mata Raja Iblis ketika dia mengetuk kepala Kincuan. Ini sangat menyakiti orang yang dingin dan menyendiri ini. Gaoleng menyukai Raja Iblis, tapi cinta ini selalu terkubur di dalam hatinya. Dia adalah orang yang dingin dan sombong, dan hanya di depan Raja Iblis dia bisa menunjukkan sedikit kelembutan di matanya. Di mata orang luar, Gaoleng seperti bongkahan es berumur ribuan tahun. Dia berbakat, tampan, dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Bisa dibilang banyak wanita yang menyukai Gaoleng. Namun, setelah Gaoleng bertemu dengan Raja Iblis, dia merasa bahwa semua wanita lain adalah orang biasa. Namun, dia tidak berani mengungkapkannya, karena dia merasa sangat rendah di hadapan Raja Iblis. Jika dia mengatakannya, itu akan menjadi bentuk penistaan. Dia sudah sangat puas berada di sisinya. Namun, penampilan Kincuan mengganggu ritmenya, dan itu juga membuatnya bertanya-tanya apakah dia salah. Terkadang, seperti ini, banyak orang yang tidak berani menjadi orang pertama yang memakan kepiting. Tapi bahayanya besar, tapi peluangnya juga besar. Gaoleng cemburu karena Raja Iblis memanggil pemuda ini dengan namanya. 1715 Not, Raja Iblis adalah wanita Kincuan dan saya lupa melihat catatan saya. Saya membuat beberapa perubahan kecil dan itu tidak akan memengaruhi pemahaman Anda. Tetapi dia tidak tahu bahwa wanita yang dia hormati seperti dewa sudah menjadi wanita muda. Orang mengatakan bahwa kecemburuan adalah Iblis. Kecemburuan dapat membuat manusia menjadi lebih baik dan sukses, tetapi melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Cemburu dengan kultivasi seseorang, diam-diam bekerja keras, dan suatu hari melampaui orang itu, ini adalah energi positif. Melihat orang lain telah menggunakan kerja keras mereka sendiri untuk memenangkan hati seorang wanita cantik, mereka juga bekerja keras dan pada akhirnya berhasil, ini juga energi positif, sisi yang baik. Tapi kecemburuan akan mengarah ke jalan yang salah. Misalnya, cemburu pada kultivasi dan bakat seseorang yang kuat. Alih-alih mencoba mengejar ketinggalan, yang satu akan memikirkan cara untuk menyingkirkan yang lain. Menyukai seorang wanita bukanlah kompetisi yang adil tetapi untuk menyingkirkan lawan dan merebut punggungnya. Saat ini, kecemburuan gauleng terus meningkat. Dia bahkan tidak bisa menekannya. Apalagi, begitu dimulai, tidak bisa dihentikan. Sangat cepat, nyala api muncul dari bawah matanya. Terkadang, pikiran orang sangat aneh. Harta karun, keindahan, jika mereka tidak bisa mendapatkannya, jika mereka tidak melakukan apapun untuk itu, maka semua orang akan baik-baik saja dan hidup dalam damai. Tetapi jika satu orang mendapatkannya, maka itu akan seperti sebuah batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang. Semua orang ingin memperjuangkannya dan akan menggunakan segala cara untuk melakukannya. Situasi kincuan saat ini serupa. Setidaknya itu pertanda karena gauleng masih belum bisa memastikan hubungan antara kincuan dan raja iblis. Meski begitu, mengingat kepribadian raja iblis, dia masih sangat iri, sangat iri. Indra kincuan sangat tajam. Gauleng sangat kuat tapi kincuan berbeda sekarang. Dia telah bergabung dengan earth spirit paru dan kekuatannya telah mencapai alam surgawi tahap sembilan. Kincuan telah melewati kesengsaraan hidup dan mati. Jadi, kekuatan keseluruhan kincuan masih sangat menakutkan. Tapi ada satu hal yang kincuan tidak bisa melihat melalui kekuatan raja iblis. Jun Wushuang juga tidak bisa. Identitas raja iblis selalu misterius. Pertama kali mereka bertemu, dia adalah raja iblis. Kincuan tidak tahu mengapa dia dipanggil seperti itu. Setelah alam abadi adalah alam yang mulia, dan setelah alam yang mulia adalah alam raja. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Secara alami, semakin kuat wanita itu, semakin baik. Gauleng memandang kincuan dan menyapanya dengan dingin. Secara alami, kincuan tidak mau repot berurusan dengannya. Wanitanya adalah master istana, dan pihak lain memiliki desain pada wanita itu. Kincuan sudah sangat terkendali dengan tidak memberinya pelajaran. Tentu saja, masih belum jelas apakah kincuan bisa mengalahkan lawannya. Tuan Kin, apakah Anda punya waktu? Aku akan mentraktirmu makan, kata Gauleng dengan tenang. Itu semacam ketenangan, seolah-olah suatu kehormatan baginya untuk mentraktirnya makan. Bagaimanapun, dia adalah wakil kepala balai, dan kekuatan serta kultivasinya jauh lebih tinggi daripada kincuan. Selain itu, aku mentraktirmu makan ini untuk menghormati raja iblis. Kincuan tersenyum. Tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Aku mungkin sangat sibuk beberapa hari ini. Kata-katanya sedikit mengejutkan Gauleng. Dia tidak berharap kincuan tidak memberinya wajah. Dia paling menghargai wajah, terutama di depan raja iblis. Jadi, ekspresinya sedikit jelek, tapi tidak jelas. Dia menahannya dan berkata, Oke, kalau begitu kalian jalan-jalan. Ada yang harus aku lakukan. Gauleng tahu bahwa tidak ada artinya tinggal di sini tanpa malu-malu. Sebaliknya, itu akan membuat orang merasa jijik. Jalannya masih panjang, jadi dia bisa bermain perlahan. Tanpa sadar, setengah hari berlalu. Sudah terlambat. Setelah makan malam, kincuan menatap raja iblis. Sebelumnya, akomodasi diatur untuk memiliki halaman tersendiri. Ini adalah kuil sekte iblis, dan setiap murid memiliki halaman tersendiri. Namun, banyak pasangan hidup bersama. Halaman semacam itu lebih besar, lebih dari dua kali ukuran halaman independen. Dengan demikian, lebih hemat biaya bagi pasangan untuk memiliki halaman mandiri. Makanannya dimasak oleh kincuan. Ini adalah halaman kincuan. Setelah makan, Jun Wushuang dan yang lainnya tertawa dan pergi. Raja iblis juga ingin bangun dan pergi, tetapi dia ditahan oleh kincuan. Tentu saja, ini setelah yang lain pergi. Raja iblis sedikit tersipu saat dia melihat kincuan. Kincuan mengangkatnya. Apa yang salah? Apakah kamu tidak merindukanku? Ya. Raja iblis berkata dengan lembut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata kincuan sambil tersenyum. Tidak ada apa-apa. Raja iblis tertawa. Tangan kincuan bergerak diam-diam. Yang terjadi selanjutnya adalah kerinduan yang paling intim antara suami dan istri. Keindahan tiada taraf ini, seorang wanita yang sulit didekati orang lain, seperti seorang dewi yang turun dari langit berbintang yang luas. Auranya halus dan elegan. Pada saat ini, wanita seperti itu berada di bawah tubuhnya dengan senang hati. Mereka memiliki kontak dan komunikasi yang paling intim dan sakral. Melodi yang indah bertahan selama tiga hari. Itu benar-benar ekstasi. Setelah badai, Raja iblis dengan malas bersandar di lengan kincuan, seolah-olah dia sudah tertidur. Sekarang, mereka berdua tidak mengatakan apa-apa. Kehangatan seperti ini sudah cukup. Pada titik tertentu, mereka berdua tertidur. Keesokan harinya, Raja iblis bangun. Dia masih dalam pelukan kincuan. Ada sinar matahari di luar, dan wajahnya merah. Dia benar-benar tidur sangat nyanyat. Kincuan sebenarnya sudah bangun, tetapi melihat Raja iblis sedang tidur nyenyak, dia tidak mengganggunya. Dia hanya memperhatikannya tidur, yang juga merupakan kenikmatan visual yang luar biasa. Raja iblis melihat kincuan tersenyum padanya, dan sedikit menundukkan kepalanya untuk mencari pakaian untuk dikenakan. Berhenti mencari, bangun. Raja iblis sedikit malu dengan tatapan kincuan. Wajah Raja iblis bersinar. Dikatakan bahwa wanita seperti bunga yang membutuhkan perawatan pria. Perhatian semacam ini lebih bersifat spiritual, tetapi perlu diungkapkan dengan tubuh. Ekspresi tubuh semacam ini adalah semacam naluri. Sama seperti binatang, itu otodidak. Ini juga semacam warisan. Sangat cantik. Kincuan tersenyum saat dia memeluknya dan menggigitnya lagi. Raja iblis dengan marah memelototinya dan memukul kepalanya, tapi dia masih sangat bahagia di dalam. Keduanya berjalan keluar dari halaman dan kebetulan bertemu dengan seseorang yang lewat. Wakil Master Aula yang menyendiri. Tidak diketahui apakah dia hanya lewat, atau apakah dia sedang memantau. Saat itu pagi, melihat kincuan dan Raja iblis berjalan berdampingan, dan wajah Raja iblis bersinar, itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Di dalam hatinya, dia masih tidak percaya bahwa Raja iblis dan kincuan memiliki hubungan, bahkan tidak sedikitpun keintiman. Pagi, Gao Leng menyapa Raja iblis. Pagi juga untukmu, Raja iblis berkata dengan tenang. Hallmaster, kemana kamu pergi? Gao Leng bertanya dengan santai. Tidak banyak, hanya berjalan-jalan santai. Ada apa? Wakil kepala balai. Raja iblis berkata. Tidak banyak, mengapa saya tidak mengajak Tuan Kin berkeliling? Kata Gao Leng sambil tersenyum. Raja iblis ingin mengatakan sesuatu, tetapi kincuan tersenyum dan berkata, baiklah, saya juga ingin mengobrol dengan wakil ketua balai. Raja iblis ragu-ragu sejenak, lalu menganggup, baiklah, jangan pergi terlalu jauh, aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu nanti. N, aku akan berjalan-jalan dengan wakil kepala balai terdekat. Aku akan datang mencarimu nanti. Kata Kincuan. Baiklah, Raja iblis menganggup dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gao Leng. Tuan Kin, tolong, kata Gao Leng. 1716. Mereka berdua berjalan santai. Tuan Kin masih sangat muda. Gao Leng berkata dengan santai, memecah kesunyian di antara mereka berdua. Wakil ketua balai juga masih sangat muda. Kata Kincuan. Mengapa kamu ingin bergabung dengan istana suci sekte iblis? Gao Leng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan memandangnya dan tersenyum, saya merasa bahwa istana suci sekte iblis memiliki masa depan yang cerah. Saya adalah orang yang mengejar balas dendam, jadi saya datang. Saya pasti akan bekerja keras. Saya berharap wakil ketua balai dapat menjaga saya. Mohon maafkan saya jika saya tidak perhatian. Mendengarkan omong kosong Kincuan, Gao Leng merasa sangat jijik. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Kincuan sengaja membuatnya jijik. Baiklah, selama Tuan Kin tidak melakukan kesalahan, Anda dapat menemukan saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Gao Leng tersenyum tipis, memberikan perasaan superioritas. Wakil Hallmaster, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan saya? Kata Kincuan. Wakil Hallmaster ragu-ragu sejenak dan mengangguk, ada sesuatu, tapi saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Saya ingin Tuan Kin membantu saya. Ada apa? Wakil ketua balai, tolong katakan. Kincuan tersenyum bahagia. Kakak Kin, apakah kamu keberatan jika aku memanggilmu seperti itu? Nada Gao Leng menjadi sedikit lebih ramah. Ya, tentu saja tidak. Itu kehormatan saya, kata Kincuan. Kakak Kin, kita adalah teman. Tidak perlu memanggilku wakil kepala balai secara pribadi. Itu terlalu jauh. Panggil saja aku dengan namaku. Kakak Gao juga baik-baik saja. Gao Leng tersenyum. Kakak Gao, kalau begitu kita adalah teman. Kata Kincuan. Ya, kita adalah teman. Sebenarnya ketika aku melihatmu kemarin, aku merasa sangat dekat denganmu. Inilah yang disebut afinitas. Aku pasti akan berteman denganmu. Kata Gao Leng dengan sangat serius. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan benar-benar dibingungkan oleh wakil kepala balai ini. Lagi pula, ekspresinya terlalu serius dan membuat orang merasa bahwa dia benar-benar tulus. Kakak Gao, ada apa? Jika saya bisa membantu, saya pasti akan membantu. Kata Kincuan. Kakak Kin, bagaimana hubunganmu dengan Hallmaster? Gao Leng sepertinya menyembunyikan sesuatu dan bertanya. Kincuan, di sisi lain, tampak dingin dan menyendiri. Dia masih memiliki senyum di wajahnya. Hubungan kita cukup baik. Kenapa? Gao Leng sedikit tidak wajar, tetapi dia masih berkata, Saudaraku, aku memperlakukanmu sebagai sahabatku, jadi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku suka Tuan Istana. Bisakah kamu bertele-tele atau memasukkan beberapa barang bagus kata-kata untukku di depannya? Jika ada kesempatan, bantu aku menyelidiki dan melihat apakah kepala istana menyukaiku. Kincuan benar-benar ingin menamparkan wajahnya. Dia masih berpikir untuk memukul wanita di depannya. Sebenarnya, Kincuan hanya perlu mengatakan bahwa dia adalah orangnya Raja Iblis. Namun, dia merasa tidak perlu untuk itu. Ketika Gao Leng melihat Kincuan mengerutkan kening dalam diam, ekspresinya berubah menjadi jelek. Mungkinkah pemuda ini sama dengannya? Dia juga menyukai Tuan Istana. Tapi kenapa dia tidak melihat statusnya sendiri? Berkelahi dengannya, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apa, Saudara Kin, apakah Anda tidak mau membantu saya? Gao Leng berkata sambil tersenyum. Kincuan tahu bahwa Gao Leng tidak memintanya untuk bertanya. Gao Leng baru saja memberitahunya bahwa kepala istana adalah orang yang disukainya. Dia sebenarnya menyuruhnya untuk tidak tahu tentang Master Asgard. Berbicara sampai di sini, Kincuan tidak bertele-tele. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Oh, Saudara Kin, tolong bicara. Suara Gao Leng agak dingin. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu untuk tidak mengganggu Tuan Asgard. Dia wanitaku. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Gao Leng langsung menjadi dingin. Dia menatap Kincuan. Kalimat ini berdampak besar padanya. Sebenarnya, dia tidak ingin mempercayainya karena dia tahu bahwa Raja Iblis menghabiskan malam di halaman pria ini. Namun, jika tidak ada yang terjadi, tentu saja itu yang terbaik. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak tahu. Terlepas dari apa yang terjadi, dia sangat marah. Kincuan masih tersenyum padanya. Gao Leng tidak bisa menerima berita ini dari lubuk hatinya. Dia memandang Kincuan dan berkata, beberapa hal tidak bisa dikatakan dengan santai. Ini juga yang ingin ku katakan padamu. Kau mendekati kematian dengan membayangkan wanitaku di depanku. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Karena mereka sudah berselisih, tidak perlu berbicara dengan baik. Begitu saja, dia melawan wakil kepala istana. Kincuan merasa kemampuannya untuk menarik kebencian sangat kuat. Atau mungkin bisa dikatakan pesona wanitanya terlalu hebat. Wajah Gao Leng langsung berubah sedingin es. Dia menatap Kincuan. Seluruh tubuhnya meletus seolah-olah dia akan membunuh Kincuan di saat berikutnya. Pada saat ini, suara Demon Lord terdengar. Kincuan. Kincuan tersenyum. Dia tidak memandang Gao Leng. Dia berbalik dan berjalan menuju Raja Iblis. Dia memegang tangan Raja Iblis dan berjalan pergi. Gao Leng ditinggalkan dengan punggung mereka berdua berpegangan tangan. Saat ini, hati Gao Leng terasa seperti berdarah. Itu sangat tidak nyaman, tetapi secara bertahap digantikan oleh kemarahan dan kebencian. Tanpa sadar, dia bahkan mulai membenci Raja Iblis. Apa yang kamu bicarakan? Raja Iblis menatap Kincuan dengan penuh rasa ingin tahu. Saat Kincuan berjalan, dia berkata, dia memintaku untuk membantunya menanyakan apakah kamu menyukainya. Raja Iblis tertegun dan tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, dia sebenarnya hanya ingin aku menjauh darimu dan tidak tahu apapun tentangmu. Dia menyukaimu. Kincuan melanjutkan. Lalu apa yang kamu katakan? Raja Iblis tersenyum sambil menatap Kincuan. Matanya yang indah membawa senyum yang memabukkan. Aku bilang jangan memikirkan wanitaku, kalau tidak aku akan membunuhnya. Kata Kincuan. Raja Iblis tertegun. Kamu masih sangat berani. Kamu tidak bisa mengalahkannya sekarang. Ini sangat berbahaya. Bukankah aku memilikimu? Aku milikmu sekarang. Kamu harus melindungiku. Kincuan berkata tanpa malu-malu. Raja Iblis memutar matanya tanpa berkata-kata. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada orang ini. Kincuan tidak mengkhawatirkan wakil guru kuil. Lagi pula, ada Raja Iblis dan Jun Wu Shuang. Jadi tidak akan mudah baginya untuk berurusan dengannya. Tanpa sadar, Kincuan dan yang lainnya telah berada di kuil Sekte Iblis selama sebulan. Mereka menghabiskan hampir sebulan di kuil Terusage dan jarang keluar. Dengan adanya Raja Iblis, Kincuan berkultivasi atau menemani Raja Iblis. Hari-harinya seperti hari-hari abadi. Dikatakan bahwa tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Bagaimanapun, itu adalah Raja Iblis yang menghabiskan malam dengan Kincuan atau Kincuan yang menghabiskan malam dengan Raja Iblis. Hampir setiap malam mereka berpisah. Master kuil dari kuil Sage sejati yang seperti peri, yang selalu murni, sekarang memiliki seorang pria. Ini menghancurkan hati banyak orang di Sekte Iblis. Dan tentu saja, nama Kincuan menyebar. Semua ini sebenarnya didorong oleh Gao Leng. Setelah mengetahui hubungan antara Kincuan dan Raja Iblis, dia ingin menghancurkan reputasi wanita itu dan mendorong Kincuan ke gigi badai. Masalah ini bukan apa-apa. Pria dan wanita itu belum menikah, jadi itu bukan apa-apa. Namun, Raja Iblis bukanlah orang biasa. Nyatanya, dia adalah orang yang unik di seluruh Celestial Cloud City. Dia adalah bunga surgawi yang tidak bisa dipetik oleh siapapun kecuali mereka sangat kuat. Kalau tidak, siapapun yang memetiknya akan berada dalam bahaya. 1717 Kincuan tidak merasakan apa-apa. Kincuan benar-benar bisa melihat situasinya dengan jelas sekarang. Mereka yang bisa melompat-lompat tidak akan menjadi ancaman baginya, dan mereka yang bisa mengancamnya tidak akan mudah bergerak. Selain itu, Kincuan juga memiliki kartu trufnya sendiri. Tidak semua orang bisa menggertaknya seperti yang mereka inginkan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi sekarang. Bahkan para dewa akan iri dengan kehidupannya yang sederhana. Gao Leng sangat puas dengan momentum hari ini. Setiap orang memiliki lingkarannya sendiri, dan Gao Leng tidak terkecuali. Lingkarannya tidak sederhana. Lagipula, keluarga Gao adalah salah satu keluarga teratas di Celestial Cloud City. Adapun Gao Leng menyukai Raja Iblis, keluarga Gao tidak keberatan dan bahkan mendukungnya. Meskipun Raja Iblis tidak memiliki latar belakang keluarga yang menonjol, Raja Iblis sendiri lebih penting daripada keluarga terkemuka. Namun, bisa dilihat dari situasinya bahwa tidak mudah bagi siapapun untuk memenangkan hati seorang wanita cantik. Karena alasan inilah keluarga Gao tidak terlalu mendukung Gao Leng. Pada hari ini, Gao Leng dan yang lainnya berkumpul bersama. Empat orang. Tuan Muda Gao, Anda telah menambahkan bahan bakar ke api selama berhari-hari. Bukankah seharusnya ada gerakan selanjutnya? Apa yang ingin Anda lakukan? Bunuh Kincuan itu, atau lumpuhkan dia? Seharusnya tidak sesulit itu. Apakah ada kebutuhan untuk melalui begitu banyak masalah? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang cerah. Dia mungkin tidak terlalu tampan, tapi dia juga tidak jelek. Dia memancarkan kehangatan seperti musim semi yang membuat orang merasa sangat nyaman. Bahkan jika kata-katanya tidak sesuai dengan temperamennya, itu tetap tidak mempengaruhi perasaan yang dia keluarkan. Gao Leng menatapnya, tidak sesederhana itu. Jika sesederhana itu, mengapa aku harus mengalami begitu banyak masalah? Oh, kalau begitu Tuan Muda Gao, mengapa tidak sesederhana ini? Pria lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu tahu wanita seperti apa Raja Iblis itu, kamu harus tahu bahwa pria yang dipilih wanita seperti itu tidak mungkin sederhana. Gao Leng mengerutkan kening dan bertanya. Pria muda yang cerah itu juga sedikit mengernyit. Benar, Tuan Mudaki. Saya sangat ingin tahu tentang kincuan ini sekarang. Tuan Mudaki memandang pemuda yang ceria ini. Kapan Tuan Mudalong tertarik pada laki-laki? Enyahlah, seriuslah. Pria muda yang cerah, Tuan Mudalong, memarahi sambil tersenyum. Pria yang tidak berbicara-berbicara saat ini. Pasti ada yang salah ketika ada sesuatu yang tidak normal. Jadi, saya juga merasa kincuan ini pasti tidak sederhana. Apa pendapat Tuan Mudaceng? Gao Leng menatap pria yang berbicara terakhir. Tuan Mudagao, saya tahu Anda sangat menyukai wanita itu, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa kita bukan orang yang sama. Kita memiliki keluarga di belakang kita, dan identitas wanita itu terlalu istimewa. Ada banyak wanita cantik di dunia, jadi tidak perlu memprovokasi dia, kata Tuan Mudaceng sambil tersenyum. Gao Leng sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Tuan Mudaceng benar, tetapi dia tidak suka mundur. Lagi pula, ada banyak wanita cantik, tapi jika dia tidak bisa mendapatkan wanita itu, dia tidak akan puas seumur hidupnya. Tuan Mudaceng memandangi ekspresi cemberut Gao Leng dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kamu tidak perlu cemas karena pasti ada orang yang lebih cemas daripada kamu. Bukankah lebih baik menunggu dan melihat? Saya khawatir saya akan terlambat dan kehilangan kesempatan lagi. Anda harus tahu bahwa menjadi yang pertama makan kepiting memiliki manfaat yang besar. Lihat Kincuan ini, bahkan jika dia mati sekarang, dia bisa mati tanpa penyesalan, kata Gao Leng dengan iri. Tuan Muda Gao, Anda benar-benar tidak ingin hidup lagi, kata Tuan Mudaki tanpa berkata-kata. Tuan Muda Gao, Anda seorang Kasanova, kata Tuan Muda Long tanpa berkata-kata. Beri aku beberapa ide, beri aku sesuatu yang praktis. Gao Leng melirik beberapa sahabatnya dan berkata. Tuan Muda Cheng memandang Gao Leng, berpikir sejenak, dan berkata, orang yang tergesa-gesa tidak boleh makan tahu panas. Semakin cemas Anda, semakin besar kemungkinan Anda melakukan kesalahan. Saya masih merasa bahwa Anda perlu bersabarlah. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan muncul sebagai pemenang dalam setiap pertempuran. Jangan mudah bergerak. Gao Leng merasa Tuan Muda Cheng berbicara omong kosong. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa itu masuk akal. Namun, dia tidak sejajar sekarang, dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk bergerak. Menurutnya, tidak sulit untuk membunuh Kincuan. Yang sulit adalah Kincuan sekarang menjadi anggota kuil Sekte Iblis dan orang dari Raja Iblis. Meskipun dia tidak ingin percaya bahwa itu benar, dia tahu bahwa itu seharusnya benar. Jadi sekarang dia khawatir tentang bagaimana menyingkirkan Kincuan. Tuan Muda Gao, Anda tidak harus melakukannya sendiri untuk menyingkirkan Kincuan. Tuan Muda Cheng berkata saat ini. Lalu siapa yang harus melakukannya? Sekarang semua orang tahu hubungan antara Kincuan dan Guru Kuil, siapa yang berani bergerak melawan Kincuan. Kata Gao Leng. Tuan Muda Gao, wanita benar-benar pembuat onar. Biasanya seberapa pintar kamu. Ya, kami tidak melakukannya sendiri, tetapi kami dapat meminta orang lain untuk melakukannya. Orang-orang dari kuil Sekte Iblis mungkin tidak berani, tapi akan selalu ada seseorang di luar yang berani. Tuan Muda Cheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gao Leng tertegun, lalu matanya berbinar. Ya, tapi siapa yang harus kita temukan di luar? Ini karena Berisiko menemukan siapapun. Setelah terungkap, kuil Sekte Iblis tidak akan mentolerirnya. Dia tidak tahan dengan kejahatan berkolusi dengan orang luar dan membunuh orang dari sektenya sendiri. Dalam setengah bulan, istana Awan Surgawi dan kuil Sekte Iblis akan mengadakan pertukaran seni bela diri kecil. Jika tidak ada yang salah, itu akan menjadi pertukaran dengan kuil sage sejati. Tidak banyak murid laki-laki di kuil sage sejati pada saat itu, selama Anda memikirkan cara untuk membuat kincuan naik ke atas panggung, Anda dapat membuatnya mati secara tidak sengaja, Tuan Muda Cheng berkata sambil tersenyum. Mata Gao Leng berbinar, dia menatap Tuan Muda Cheng dan tersenyum. Kamu yang paling licik, ini ide yang bagus. Demi keamanan, lebih baik menggunakan orang-orang kita. Faktanya, di masing-masing sekte, keluarga, dan kekuatan utama, mereka telah menanam bangsanya sendiri. Meskipun sekte sangat ketat dalam memilih orang, terutama ketika menyangkut latar belakang keluarga, secara alami ada tindakan pencegahan. Apalagi didorong oleh keuntungan yang sangat besar, hal itu tidak menjadi masalah. Misalnya, ada orang yang ditanam oleh Gao Leng di Istana Awan Surgawi. Ketika saatnya tiba, selama mereka bisa membuat kincuan naik ke atas panggung, orang-orang yang ditanam akan membunuh kincuan. Itu benar-benar aman dan tidak akan mengekspos Gao Leng. Faktanya, kincuan tahu bahwa dia telah sepenuhnya menyinggung Gao Leng sebelumnya. Dia juga tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan melepaskannya. Namun, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Selama dia berhati-hati, dia akan baik-baik saja. Jika bukan karena Raja Iblis, Wakil Guru Kuil pasti akan dengan sengaja mempersulitnya. Namun, Raja Iblis adalah Guru Kuil. Oleh karena itu, lelucon semacam ini sepertinya tidak diperlukan. Selain itu, bagi para ahli, menggunakan metode semacam ini untuk mempersulit orang lain tidak berasa dan akan dipandang rendah. Pada hari ini, Raja Iblis dan kincuan pergi ke tempat sunyi di Gunung Awan Surgawi untuk bersantai. Dalam setengah bulan, akan ada pertukaran seni bela diri antara Istana Awan Surgawi dan Balai Saga Sejati. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Tanya Raja Iblis. Istana Awan Surgawi. Bukan karena kincuan tidak tahu apa-apa sekarang. Dia tahu beberapa sekte besar di sini, termasuk Istana Awan Surgawi. Istana Awan Surgawi adalah sekte yang tidak lebih lemah dari Aula Saga Sekte Iblis. Mereka adalah kultifator dan bermimpi mencapai dao dan menjadi abadi suatu hari nanti. Ini adalah sekte yang bersaing dengan Demon Sek Saga Hall dalam semua aspek. Hubungan mereka tidak bisa dikatakan baik atau buruk, tetapi itu relatif sekte yang memiliki persaingan paling banyak. 1718 Ya, Istana Murni Awan Surgawi. Namun, ini hanya pertukaran kecil seni bela diri. Ini hanya pertukaran dengan Balai Saga Sejati kita, kata Raja Iblis. Apakah itu hidup? Kincuan bertanya. Ini pasti akan meriah. Meskipun hanya pertukaran seni bela diri antara Balai Dewa Sejati dan pihak lain, pasti akan ada banyak orang yang menonton. Jika diizinkan, banyak orang bahkan dapat berpartisipasi, kata Raja Iblis sambil tersenyum. Baiklah, kita lihat saja. Kincuan tersenyum. Kincuan, kamu harus berhati-hati untuk bersikap dingin dan menyendiri. Aku terus merasa ada sesuatu yang salah, kata Raja Iblis setelah beberapa pemikiran. Apa yang salah? Kincuan bertanya. Mengingat kepribadiannya, dia seharusnya sudah menyerangmu sejak lama. Namun, dia belum melakukan apa-apa. Ini tidak normal. Mungkin dia takut padamu. Lagi pula, aku laki-lakimu. Kincuan tertawa. Lebih serius. Mari kita bicara tentang bisnis yang tepat, bentak Raja Iblis. Aku berbicara tentang masalah serius. Aku wanitamu, dan semua orang tahu itu. Masuk akal kalau dia tidak berani menyentuhku. Kincuan tersenyum dan meringkuk di lengannya. Aroma samar itu seperti anggrek. Tidak dapat menahannya, dia memakan buah persik yang paling indah. Raja Iblis menatap Kincuan dengan ekspresi rumit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari ketika dia akan berinteraksi dengan pria seperti ini, dan bahkan seperti ini. Meskipun Kincuan tampaknya tidak peduli, dia tetap mengingatnya. Misalnya, dia telah memperhatikan gerakan pria dingin dan menyendiri baru-baru ini. Sejak terakhir kali Kincuan bertemu dengannya, mereka tidak pernah bertemu lagi. Namun, Kincuan telah memperoleh beberapa berita dengan keterampilan ilahi pendengar kebenarannya. Berita terpenting adalah mereka akan memikirkan cara untuk membuatnya naik ke panggung dan menemukan seseorang untuk membunuhnya di atas panggung. Ini adalah berita yang tidak sengaja dia dengar. Lagi pula, jangkauan kahlian ilahi pendengar kebenaran terbatas, dan jaraknya harus cukup. Pihak lain kebetulan sedang mendiskusikan masalah ini. Oleh karena itu, sangat terbatas, tetapi bisa mendengar berita ini sudah merupakan kejutan besar. Segera, setengah bulan telah berlalu. Hari ini, orang-orang dari Istana Awan Abadi Murni datang ke Kuil Sekte Iblis. Hem, cukup banyak wanita. Tidak heran dia bisa berkomunikasi dengan Kuil Ilahi Sejati. Namun, ada juga beberapa pria. Faktanya, wanita terdiri dari paling banyak setengah dari mereka. Namun, di antara begitu banyak orang, setengah dari mereka adalah wanita, dan mereka semua adalah wanita yang luar biasa cantik. Secara alami, mereka sangat enak dipandang. Itu memberi orang perasaan bahwa ada banyak wanita. Itu sama di True Divine Hall. Wanita menyumbang paling banyak 40%, tetapi memberi kesan kepada orang-orang bahwa 80% adalah wanita. Pemimpin Istana Murni Awan Surgawi adalah seorang wanita, dan cantik pada saat itu. Ini adalah wanita dewasa dan mempesona, wanita yang sama sekali berbeda dari Raja Iblis. Benar-benar tidak ada cara untuk membandingkan siapa yang lebih cantik. Meskipun Raja Iblis disebut Raja Iblis, dia lebih seperti peri-iblis, lebih seperti peri. Dan wanita dari Istana Murni Awan Abadi ini lebih seperti iblis wanita, iblis. Dia memiliki sepasang mata yang mempesona dan cemerlang yang sepertinya bisa berbicara. Mereka seperti riak di atas air, tetapi juga sangat jernih. Dia memiliki hidung lurus dan mulut kecil yang seksi. Pakaian putih polosnya dengan sempurna menggambarkan sosok jahatnya. Dia tidak terlalu mencolok, tapi siapapun bisa merasakan godaan ekstrim. Kincuan bisa mendengar suara banyak orang menelan air liur mereka. Dia tidak hanya mengandalkan tubuh dan matanya untuk memikat orang lain. Dia juga mengandalkan temperamen, identitas, dan statusnya. Selain itu, dia sangat bermartabat. Jenis persona yang dia pancarkan secara tidak sengaja adalah yang paling fatal. Semua orang tahu bahwa iblis wanita ini bahkan lebih sulit dikendalikan daripada Raja Iblis. Banyak orang merasa bahwa jika mereka memprovokasi dia, mereka mungkin tidak akan tahu bagaimana mereka akhirnya mati. Kaka yang baik, wanita itu berjalan dengan gembira. Suaranya magnetis dan halus. Itu adalah jenis yang sepertinya terngiang di telinga seseorang, tetapi orang tidak tahu dari mana asalnya. Raja Iblis juga berjalan sambil tersenyum dan meraih tangannya. Kincuan tertegun. Dia tidak menyangka Raja Iblis punya teman di sini. Persahabatan di antara mereka bukan hanya untuk pertunjukan. Dia bisa melihat itu. Kaka yang baik, desas-desus menyebar seperti api. Apakah itu laki-laki Anda? Wanita itu tersenyum pada Raja Iblis. Aku akan memperkenalkanmu nanti. Raja Iblis menarik wanita itu pergi. Gao Leng dan yang lainnya bertanggung jawab untuk menerima dan mengatur yang lain. Raja Iblis berjalan jauh dan memanggil Kincuan. Kincuan berjalan mendekat. Wanita itu memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Dia sudah tahu bahwa Kincuan adalah orangnya Raja Iblis. Ini adalah tempat di mana Raja Iblis biasanya menerima orang lain sendirian. Kincuan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Nuwokzue, nyonya istana dari Istana Murni Awan Langit. Raja Iblis tersenyum. Kakak yang baik, ini Kincuan. Juga, apa hubungannya denganmu? Wanita Nuwokzue tersenyum saat melihat Kincuan, lalu menatap Raja Iblis. Dia adalah adik laki-lakiku. Raja Iblis tersenyum. Lalu apakah dia juga adik laki-lakiku? Nuwokzue tersenyum main-main. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Kincuan, kamu benar-benar diberkati. Bahkan aku cemburu padamu. Nuwokzue memandang Kincuan dan berkata. Kau cemburu padaku. Mungkinkah kamu juga suka? Kincuan buru-buru menutup mulutnya. Mata Nuwokzue menoleh, dan senyumnya membuat Kincuan gemetar. Ada aura berbahaya. Ya, aku juga suka adikku yang baik ini. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin dia disentuh oleh laki-laki, tapi jika aku mencintainya, aku harus membuatnya bahagia. Aku tidak bisa begitu egois, tapi aku benar-benar tidak ingin dia punya laki-laki. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Nuwokzue memandang Kincuan dengan sangat serius. Kincuan terbatuk kering. Dia tidak berpikir bahwa wanita ini akan dengan terus terang mengakui bahwa dia menyukai dan bahkan mencintai Raja Iblis. Untuk sesaat, dia terdiam. Dia menatap Raja Iblis. Raja Iblis adalah wanitanya, dan dia tahu bahwa wanita itu normal. Raja Iblis dengan sedih memelototi Kincuan, lalu memandang Nuwokzue, baiklah, berhenti main-main. Dia hanya bercanda. Nuwokzue juga tersenyum, kakak yang baik, lelaki kecilmu ini sangat menarik. Senyumnya benar-benar indah, tetapi tidak ada jejak ketidak teraturan. Ini adalah daya tarik yang sangat langsung, tetapi juga menghasilkan efek artistik. Ketika dia dan Raja Iblis berdiri bersama, mereka benar-benar mengeluarkan yang terbaik satu sama lain, keharmonisan yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka saling melengkapi. Kakak yang baik, apa bagusnya dia? Aku tidak bisa melihat apa bagusnya dia. Nuwokzue menatap Raja Iblis dan tersenyum. Kincuan terdiam. Raja Iblis juga dengan sedih memutar matanya ke arah Nuwokzue. Oh saya mengerti. Nuwokzue dengan main-main menatap Raja Iblis. Wajah Raja Iblis langsung memerah, omong kosong apa yang kamu pikirkan? Haha, bagaimana kamu tahu bahwa aku berpikir omong kosong? Sepertinya kamu memiliki hati nurani yang bersalah. Kalau tidak aku benar, sungguh. Nuwokzue tersenyum bahagia. Bisa melihat Demon Lord seperti ini sangat menyenangkan. Dikatakan bahwa para pahlawan menghargai para pahlawan, tetapi pada kenyataannya, ada kalanya kecantikan juga menghargai kecantikan. Apalagi saat kecantikan mencapai level tertentu, seseorang bahkan akan merasa sedikit kesepian. Saat ini, mereka mungkin menjadi sahabat, lebih dekat dari keluarga. Sebenarnya, Nuwokzue sangat penasaran, pria seperti apa yang layak menjadi Raja Iblis, dan pria seperti apa yang akan dia temukan di masa depan. Mungkin kali ini, dia bisa menggunakan ini sebagai referensi. 1719. Penampilan bukan hanya tentang menjadi tampan, tetapi juga tentang perasaan. Beberapa pria sangat tampan tetapi muak saat melihat mereka. Beberapa tidak terlalu tampan tetapi tidak begitu jijik. Terkadang, perasaan dan temperamen bahkan lebih penting. Juga, itu tergantung selera orang tersebut. Dikatakan bahwa menurut selera setiap orang, Anda sangat tampan, sangat sempurna, tetapi orang lain menganggap Anda tidak menyenangkan dan menjijikan. Apa yang dapat Anda lakukan? Jadi, temperamen dan selera adalah yang paling penting. Itu seperti anggur tua. Tidak hanya itu tidak akan menyebabkan mata seseorang menjadi lelah seiring berjalannya waktu, itu juga akan menjadi semakin sempurna. Pertama kali dia melihat kincuan, Snow merasa bahwa pemuda ini sangat menawan, terutama dua halai rambut putih di pelipisnya, matanya yang jernih, dan temperamennya yang alami. Dikatakan bahwa pria tidak bisa mengalihkan pandangan dari wanita cantik, tetapi wanita juga ingin melihat pria atau pria tampan dengan persona. Nuwokzue telah melihat terlalu banyak talenta muda, dan ada banyak pria yang tampan hingga tak tertandingi, tetapi sangat sedikit yang seperti kincuan. Ada juga fakta bahwa kincuan benar-benar memiliki halo ini. Dia adalah orangnya Raja Iblis. Halo ini akan membuat Nuwokzue memandangnya dengan pandangan yang lebih tinggi, jadi ketika seorang wanita memandang seorang pria yang tidak memiliki masalah dengannya, dia secara alami akan memiliki kesan yang baik tentangnya. Selain itu, kincuan memiliki aura alami, aura lurus, dan kombinasi sempurna antara feminitas dan maskulinitas. Jadi, bagi wanita, kincuan bisa dianggap sebagai pria dengan persona magis. Kincuan, kakak bukan orang luar. Raja Iblis tersenyum. Adik perempuan yang baik, kamu tidak terlalu baik. Kakak perempuan tidak berniat menjadi istrinya. Nuwokzue dengan licik menatap Raja Iblis. Raja Iblis membeku, menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Atau lebih tepatnya, bukan karena dia mengatakan sesuatu yang salah, tetapi saudarinya ini sengaja melakukannya. Mata indah Raja Iblis bersinar, dan dia tersenyum. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang istimewa tentang dia? Katakan sesuatu yang baik padaku, dan aku akan meminta suamiku memasak makanan yang enak untukmu. Oh, suamimu, apakah kamu mengejek kakak karena tidak memiliki siapapun? Junjun kecil. Nada menggoda Nuwokzue sangat menggoda. Kincuan menatap wanita itu. Jika dia mengungkapkan sisi buruknya, itu akan menjadi canggung. Bagaimanapun, mereka adalah teman sejati. Nuwokzue tersenyum, dan akhirnya menatap Demon Lord. Apakah itu benar-benar bagus? Tentu saja. Bagaimanapun, kamu akan menyesal apakah kamu memakannya atau tidak. Raja Iblis tertawa. Mengapa? Nuwokzue bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu tidak memakannya, kamu akan menyesalinya. Jika kamu tidak memakannya, kamu akan menyesalinya. Raja Iblis tersenyum padanya. Oh, aku mengerti. Tapi Junjun kecil, jika benar-benar enak, kenapa tidak kuberikan pada suamimu dengan harga murah? Dengan begitu, dia bisa memakannya sepanjang waktu, kan? Kincuan merasa bahwa dia menderita di sini. Raja Iblis tersenyum padanya, ekspresinya sangat acuh-ta'acuh. Nuwokzue merasa ada yang tidak beres dan menatap Raja Iblis dengan rasa ingin tahu. Itu tidak benar, sangat tenang. Baiklah, kamu akan tahu di masa depan. Raja Iblis tersenyum dan berjalan ke sisi Kincuan. Bung, kakak perempuanku ada di sini. Maaf kamu harus memasak. Oke. Raja Iblis jarang menggunakan nada suara wanita kecil. Meskipun tidak terlalu jelas, siapapun bisa melihatnya. Kincuan merasa tulangnya menjadi lunak. Dia dipenuhi dengan rasa pencapaian sebagai seorang pria. Dia tersenyum dan mengangguk. Nuwokzue, di sisi lain, sangat terkejut. Dia sudah lama mengenal adik perempuannya. Meskipun mereka tidak berada di sekte yang sama, mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Beberapa orang tidak dapat dianggap sebagai teman setelah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Beberapa orang bisa menjadi sahabat setelah mengenal satu sama lain selama sehari. Raja Iblis dan Nuwokzue adalah jenis yang bisa menjadi sahabat setelah mengenal satu sama lain selama sehari, dan mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tapi selama ini, Nuwokzue belum pernah melihat Raja Iblis dengan ekspresi seperti itu, dan dengan seorang pria seperti itu. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, Kincuan sudah tidak ada lagi di sini. Ini adalah kediaman pribadi Raja Iblis. Ini bisa dianggap sebagai salah satu tempat tinggal Raja Iblis. Kincuan bahkan pernah tinggal di sini sebelumnya. Raja Iblis tersenyum melihat ekspresi kaget Nuwokzue. Kakak yang baik, aku benar-benar sulit membayangkannya. Apakah dia benar-benar sebaik itu? Nuwokzue menarik Raja Iblis dan bertanya dengan sangat serius. Raja Iblis tersenyum. Sangat bagus. Nuwokzue tersenyum. Kakak yang baik, katakan padaku, bagaimana rasanya? Seperti apa rasanya? Raja Iblis bingung. Kalian sedang tidur. Bagaimana rasanya? Bukannya aku tahu. Jika aku tahu, mengapa aku bertanya padamu? Karena kamu juga tahu, aku bisa bertanya padamu. Kata Nuwokzue dengan lembut. Raja Iblis tersipu dan memelototi Nuwokzue. Aku tidak tahu. Katakan padaku, aku benar-benar penasaran. Jika Kincuan ada di sini, dia pasti akan menjadi gila. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kedua wanita cantik yang menghancurkan ini sedang mendiskusikan topik ini. Kincuan telah menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan lesat. Orang lain dari Istana Kemurnian Awan Surgawi juga sedang makan dan minum. Wakil Ketua Aula, Gao Leng, dan yang lainnya juga menyapa orang. Orang-orang ini juga masih muda. Mereka tampak muda di luar, tetapi kenyataannya, Gao Leng tidak diperlukan. Orang-orang ini sangat terkenal di Istana Kemurnian Awan Surgawi. Salah satunya adalah seorang pemuda pendiam, berpenampilan rata-rata, dan tampaknya sangat bermartabat. Ketika dia bertemu dengan tatapan Gao Leng, dia mengangguk sedikit. Selanjutnya adalah waktu makan dan minum. Sementara itu, pihak Kincuan hampir selesai. Ketika Kincuan mengeluarkan piring, kedua wanita itu juga masuk untuk membantu, mengeluarkan sisa piring. Nuwokzue terkejut hanya dengan baunya. Dia bahkan agak mempercayai kata-kata Raja Iblis. Dia tidak mungkin menikah dengannya hanya untuk makan makanan lezat ini, kan? Kemudian, ketika dia makan makanan dan minum anggur, dia benar-benar mempercayainya. Hubungan antara Raja Iblis dan Nuwokzue sangat baik. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Kincuan memasak. Meskipun itu tindakan kecil, itu bisa menjelaskan banyak hal. Aku benar-benar percaya sekarang, kata Nuwokzue. Percaya apa? Raja Iblis tersenyum. Percayalah mengapa kamu menikah dengannya, kata Nuwokzue dengan sangat serius. Kincuan menatapnya tanpa berkata-kata. Jangan lihat aku. Bahkan jika kamu melihatku, aku akan mengatakan hal yang sama. Penampilanmu biasa saja, dan kultifasimu tidak sebaik kakakku yang baik. Selain keterampilan memasakmu, aku tidak tahu bagian mana dari dirimu yang bisa menarik adikku, kata Nuwokzue sambil tersenyum. Kincuan tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Selain itu, ini sebenarnya adalah lelucon. Kakak yang baik, bisakah aku punya permintaan kecil? Kata Nuwokzue sambil tersenyum sambil menarik tangan Raja Iblis. Aku hanya bisa memintanya melakukan ini sekali. Selain memintaku untuk mentraktirnya memasak, aku akan menyetujui permintaan lainnya, kata Raja Iblis dengan gembira. Nuwokzue terkejut. Aku tidak punya permintaan apapun. Setelah makan, Kincuan untuk sementara mengucapkan selamat tinggal. Keduanya memiliki sesuatu untuk dikatakan, jadi dia secara alami keluar untuk melihatnya. Secara sepintas, dia akan menemukan orang yang ingin membunuhnya di platform bela diri. Seni ilahi pendengar kebenaran telah mendengar penjelasan pihak lain. Pihak lain masih memikirkan cara untuk membuatnya bertarung di platform bela diri. Jika dia terbunuh di platform bela diri, apakah dia masih ingin naik panggung? Dia akan bodoh jika dia melanjutkan meskipun tahu bahwa dia mencari kematian. 1720 Kincuan tidak menemukan targetnya, dan mereka tidak bisa tinggal bersama selamanya. Lagipula, akan sangat serius jika mereka ketahuan. Pada malam hari, Raja Iblis tidak tinggal bersama Kincuan. Nuwokzue menyeret Raja Iblis untuk tidur. Ini membuat Kincuan terdiam. Keesokan harinya, kompetisi seni bela diri antara Trusage Hall dan Cloud Asgard resmi dimulai. Meskipun itu hanya olah istana dari Istana Suci Sekte Iblis dan olah istana dari Istana Murni Awan Surgawi, akan selalu ada banyak orang yang menonton, apakah itu diadakan di Istana Suci Sekte Iblis atau Istana Murni Awan Surgawi. Mungkin karena pertukaran antara anak muda, atau karena ada banyak wanita cantik, atau karena mereka bisa melihat Raja Iblis dan Nuwokzue. Ada banyak orang di panggung bela diri di Trusage Hall. Raja Iblis dan Nuwokzue bersama, dan ada beberapa tetua di sekitar mereka. Gaoleng ada di sana. Kincuan, Jun Wushuang, dan yang lainnya berada di sisi murid Trusage Hall. Tatapan Gaoleng menyapu Kincuan. Kincuan bisa dengan mudah merasakan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Ini tidak aneh. Lagi pula, Kincuan telah mendengar bahwa pihak lain ingin membunuhnya. Dia hanya menunjukkan sedikit niat membunuh sekarang. Namun, dia tidak yakin bagaimana menghadapi situasi hari ini. Dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Kincuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal usia. Di wilayah abadi, orang-orang seperti Gaoleng semuanya adalah anak muda. Ini juga alasan mengapa ada lebih banyak jenius muda di wilayah abadi. Kilangit dan bumi lebih kaya, dan kecepatan kultifasi lebih cepat. Ada lebih banyak harta, dan umurnya lebih panjang. Saat kekuatan seseorang meningkat, umur seseorang akan meningkat. Karena itu adalah pertukaran antara anak muda, mereka dapat berpartisipasi selama mereka masih muda. Misalnya, Gaoleng bisa ikut serta. Namun, Gaoleng tidak bisa membunuh Kincuan. Selain itu, dia adalah wakil ketua aula dari Trusage Hall, jadi dia tidak bisa bertarung dengan Kincuan. Kalau tidak, itu tidak akan terlalu merepotkan. Seorang ketua dari Trusage Hall naik untuk menjelaskan aturannya. Trusage Hall dan Cloud Asgard selalu berhubungan baik. Lagipula, hubungan antara Raja Iblis dan Nuwok Sue sangat baik. Karena itu, tidak perlu banyak bicara. Segera, pertukaran seni bela diri dimulai. Yang pertama naik semuanya wanita. Dia tampak gagah dan tangguh, seperti bunga segar. Banyak orang bersorak dan menyemangati dia. Itu sangat enak dipandang. Pertarungan wanita berbeda dengan pria, lebih enak dipandang secara visual. Banyak murid laki-laki bersorak keras. Tujuan mereka adalah untuk menarik perhatian wanita di atas panggung. Mungkin hubungan romantis bisa terjadi. Lagipula, hanya ada beberapa wanita di Istana Sagesekte Iblis. Bahkan jika ada banyak wanita di True Divine Hall, paling banyak setengahnya. Namun, Anda tidak akan bisa mendapatkan bagian dari mereka bahkan jika itu adalah pertarungan satu lawan satu. Orang harus tahu bahwa di Istana Sagesekte Iblis, murid jenius dari istana lain juga akan datang ke sini untuk mengejar wanita cantik. Karena itu, mereka harus mengandalkan persaingan. Keuntungan berada dalam posisi yang menguntungkan sangat kecil. Tidak semua orang bisa berada dalam posisi yang menguntungkan. Ini adalah pertukaran seni bela diri yang santai. Menang atau kalah bahkan tidak begitu penting. Setidaknya untuk wanita. Pagi berlalu begitu saja, pria itu tidak naik ke atas panggung, juga tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Kakak yang baik, bisakah kamu membiarkan laki-lakimu melakukannya lagi? Kata Nuwokzue sambil menarik tangan Raja Iblis. Setelah makan makanan kincuan sekali, Nuwokzue tidak sabar untuk memakannya lagi. Sekarang, dia mengerti apa yang dimaksud Raja Iblis ketika dia mengatakan dia akan menyesali apakah dia memakannya atau tidak. Namun, alangkah baiknya jika dia bisa makan di sini beberapa kali lagi. Seseorang akan bosan makan terlalu banyak makanan enak. Namun, dia benar-benar merasa tidak bosan dengan makanan seperti itu. Raja Iblis tersenyum, aku tidak bisa mengundangnya lagi. Dia tidak berspesialisasi dalam hal ini. Nuwokzue ingin menjadi gila. Namun, dia juga tahu bahwa seorang seniman bela diri, seorang pria, jarang mau melakukan hal seperti itu di dapur. Itu sudah cukup bagus sehingga dia bisa melakukannya sekali. Raja Iblis memandang Nuwokzue dan tersenyum, oke, ayo pergi. Mata Nuwokzue berbinar dan dia tersenyum bahagia. Siang hari, kincuan pergi memasak lagi. Kincuan tidak merasakan apa-apa. Dia tidak merasa memasak itu memalukan, apalagi memasak untuk wanitanya sendiri. Baru pada saat itulah Nuwokzue menyadari bahwa pria ini istimewa. Dia sangat tenang dan tampak sangat percaya diri. Dia memiliki banyak pengetahuan. Dia adalah jenis yang benar-benar memiliki banyak pengetahuan. Seperti kata pepatah, orang asing terbiasa satu sama lain. Sekarang, Nuwokzue dan kincuan sudah akrab satu sama lain. Namun, kincuan jarang mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Itu tidak disengaja, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Nuwokzue sedikit penasaran dengan kincuan. Misalnya, bagaimana dia belajar memasak. Mengenai pertanyaan ini, kincuan hanya bisa berkata, orang jenius tidak bisa mempelajarinya. Jawaban ini tentu saja membuat Nuwokzue terdiam. Namun, ketika dia memikirkannya, itu masuk akal. Pada tingkat memasak ini, kerja keras tidaklah cukup. Itu adalah bakat. Bukankah dia jenius? Ketika kincuan sedang makan, dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Dia memikirkannya dan bertanya, mungkin ada orang yang ditanam di Cloud Asgard oleh keluarga atau sekte aristokrat lain. Nuwokzue memandang kincuan dan tersenyum, itu bukan kemungkinan, ini kepastian. Ini tidak bisa dicegah. Oh, kincuan menjawab. Mengapa? Berita apa yang kamu dapatkan? Dengarkan itu. Jika Anda membantu saya mencari tahu, saya akan membalas Anda dengan mahal. Nuwokzue memandang kincuan dan berkata dengan nada licik. Kincuan menggelengkan kepalanya, aku tidak punya. Membosankan, kata Nuwokzue. Raja Iblis memakan makanannya dengan tenang dan sesekali menggelengkan kepalanya. Persaingan di sore hari akan berlangsung menarik. Sebagian besar peserta adalah laki-laki. Wanita jarang naik panggung pada sore hari. Meski pemuda itu ramah, ada banyak wanita cantik yang menonton. Oleh karena itu, mereka lebih kompetitif. Ya, mereka semakin kuat dan kuat. Gao Leng melihat situasinya dan tersenyum. Kincuan terus memperhatikan ekspresi Gao Leng. Dia berharap menemukan jawaban dari mata lawannya. Misalnya, dengan siapa dia melihat dan dengan siapa dia melakukan kontak mata. Sayangnya, setelah lama mencari, dia masih belum bisa memastikan siapa orang itu. Gao Leng memandangi beberapa orang, tetapi bagi Kincuan, mereka tidak terlihat seperti mereka. Seseorang terluka. Seseorang dipukuli keluar dari arena. Orang yang terluka berasal dari Cloud Asgard. Cederanya tidak serius, tapi juga tidak ringan. Dengan sangat cepat, seorang dokter datang untuk merawatnya. Oke, kompetisi berlanjut. Kecelakaan biasa terjadi, kata Gao Leng. Kompetisi berlanjut. Pertarungan ini sepertinya telah menyulut kemarahan mereka. Setelah itu, mereka semua mengalami luka ringan. Kadang-kadang, akan ada beberapa luka yang tidak terlalu serius. Kedua belah pihak mulai tidak menyukai satu sama lain. Orang-orang di arena terus berubah. Tanpa disadari, lebih dari separuh orang telah berpartisipasi. Kincuan, bukankah kamu akan berjuang demi kemuliaan untuk terus Saga Temple? Kata Gao Leng. Saat ini, banyak orang memandang Kincuan. Mereka memandang Kincuan, Suanyuan-Suan, dan yang lainnya. Ya, mereka belum lama berada di sini. Mereka harus berpartisipasi dalam acara seperti itu. Ini adalah kesempatan bagus untuk segera berintegrasi ke dalam grup. Tidak masalah jika mereka kalah. Yang penting adalah berpartisipasi. Ini hanya sebuah kompetisi. Jangan takut. Pria tidak bisa takut. Seniman bela diri tidak bisa mundur. Kami mendukungmu. Pada saat ini, seorang pemuda yang tampak jujur berdiri di arena dan menatap Kincuan dengan tenang. Pada saat ini, seorang pemuda yang tampak jujur berdiri di arena.